Oke teman-teman sekalian, sekarang kita akan mencoba bagaimana cara membuat printer biasa, printer kabel menjadi printer wireless dengan dongle ini. Apakah bisa menggunakan dongle ini untuk membuat menjadi printer wireless, dari printer biasa menjadi printer wireless? Kita akan coba ini ya. Peralatan yang kita butuhkan adalah, tentu saja USB Bluetooth dongle ini ya. Ini USB Bluetooth dongle BT500. Oke silahkan dilihat. Oke sebentar ya. Ini USB Bluetooth BT500. Ini saya beli dari Amazon.com kalau tidak salah ya. Saya beli dari Amazon.com. Produknya langsung di... ...impor dari Korea Selatan. Terus yang kedua adalah kita harus mempunyai ini ya. Ini adalah converter USB to USB. Female USB to female USB. Ini converternya. Dan tentu saja printernya seperti ini. Biasa sekali printernya. Sekarang kita koneksikan, kita colokin dulu ya printernya, colokannya. Kita colokkan dulu kabel printernya. Ini stop kontak colokan printernya, saya colokin dulu ya. Oke sudah, sudah saya colokin printernya. Kita buka dulu bagian ininya. Kita masukin dulu kertas A4-nya ke dalam printernya ya. Oke, selanjutnya adalah kita coba untuk mengkoneksikan printer ini dengan... Oh, ini jelas dia tidak masuk ya. Jelas kalau seperti ini, dia tidak mau USB-nya. Jadi kita perlu converter untuk mencoba apakah ini bisa terhubung port ini dan ini. Dan ini adalah converternya USB ke USB ya. Jadi kita colokin saja. Ini bisa beli di toko online banyak. Nanti saya sertakan link pembeliannya di deskripsi. Ini juga akan saya sertakan link pembeliannya di deskripsi. Oke. Oke, sekarang saya konekkan ke sini dulu. Entar. Oh, belum masuk dia. Oke, sudah masuk. Sudah masuk. Lalu kita koneksikan ke printernya. Ke bluetooth A-BT-Donggal 500-nya ya. Lalu colokkan di sini. Lalu yang kita butuhkan adalah sebuah... Tapi ini kok tidak nyala ya. Coba saya nyalakan dulu di stop kontak langsung. Terima kasih telah menonton. Oke, ternyata sudah... Poneksikan di sini karena dia tidak... Mengeluarkan... Mengeluarkan... Poneksikan di sini sendiri... Poneksikan di sini... Poneksikan di sini... Hmm, sepertinya dia tidak mau... Poneksikan di sini... Poneksikan di sini... Poneksikan di sini... Apa namanya... Tidak menghantarkan... Power atau listrik. Jadi dia tidak mau nyala. Jadi menurut saya ini tidak bisa digunakan di printer kabar untuk dibuat menjadi printer wireless. Mungkin ada caranya kali untuk membuat ini menjadi wireless. Saya juga belum mencobanya. Tapi... Untuk menjadikan printer ini menjadi wireless... Sepertinya tidak bisa. Cukup sekian eksperimen hari ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton!